Siaran kata kita, radio kata kita, radio kata kita Dikutip dari jpnn.com, Teko beri jawaban menohok setelah Persikabo 1973 bungkam Bali United. Duh ternyata! Keputusan Bali United menurunkan tempo permainan setelah unggul 1-0 pada babak pertama dan bermain terbuka. Di babak kedua kontra Persikabo 1973 harus dibayar mahal. Bali United yang bermain di kandang sendiri di Stadion Kapten Dipta Gianyar pada Jumat malam kemarin 30 September tumbang dengan skor 1-2. Bali United mencetak gol melalui back tengah Leonardo Pamahu pada menit ke-25. Persikabo 1973 membalas 2 gol pada babak kedua melalui Tomoki Wada menit ke-48 dan striker timnas Indonesia, Dimas Derajat, di menit ke-60. Pelatih Bali United Stefano Cugura Teko mengakui timnya bermain agresif dan fokus di babak pertama sehingga ada banyak ancaman yang ditebar ke gawang lawan. Babak pertama, kami main bagus, bisa cetak satu gol, ujar Coach Teko. Teko mengatakan para pemainnya banyak menciptakan peluang tetapi hanya bisa mengonversikan peluang tersebut dengan satu gol. Di sisi lain Persikabo 1973, dominan bertahan dan hanya mengandalkan serangan balik untuk menciptakan peluang. Persikabo 1973 baru punya peluang di menit terakhir babak pertama, kata Coach Teko selepas pertandingan. Namun di babak kedua Persikabo 1973 terlihat lebih dominan di lapangan dengan menciptakan banyak peluang. Peluang demi peluang mengancam gawang Nadeo Argawinata. Akibatnya fatal, baru dua menit babak kedua bergulir, gawang Nadeo Argawinata di jebol gelendang Persikabo 1973 asal Jepang Tomoki Wada. Kedudukan satu-satu tidak bertahan lama. 15 menit berselang, striker timnas Indonesia Dimas Derajat kembali menjebol gawang Nadeo Argawinata pada menit ke-60. Lini belakang yang dihuni duet William Paceko dan Leonard Tupamahu, Ardi Idrus dan Ricky Fajrin tak berdaya menahan pergerakan Dimas Derajat yang menceploskan bola secara terukur ke gawang Nadeo Argawinata. Teko mengakui di babak kedua permainan tim asuhnya bermain terlalu terbuka. Di babak kedua kami tetap menyerang, tetapi kami bermain terlalu terbuka. Mereka bisa mencetak dua gol, kami juga menyerang, tetapi tidak bisa cetak gol di babak kedua, kata Koce Teko. Skor tak kunjung imbang di babak kedua, meskipun Teko saat itu berupaya meningkatkan daya serang tim dengan mengganti Illijas Pasojevic dengan Lerbi Eliandri Pongbabu, kemudian Ardi Idrus dengan Muhammad Rahman. Kegagalan, Bali United memetik poin sempurna di kandang sendiri berefek ganda. Bali United tertahan di peringkat keempat kelas main sementara Liga 1 dan berpotensi terlempar ke papan tengah. Tragedi Kanjuruhan jadi pelajaran, ini kata beberapa supporter Bali United. Dikutip dari tribun Bali.com, tragedi Kanjuruhan mengundang keprihatinan dari pecinta sepak bola di Indonesia, termasuk supporter di Pulau Bali. Mereka berbela Sungkawa atas kejadian di Malang yang menewaskan 130 orang dan lebih dari 200 orang lainnya luka dalam laga Arema FC melawan Persebaya pada Sabtu 1 Oktober 2022 malam. Tragedi ini juga berimbas pada operasional pelaksanaan Liga 1. Atas kejadian ini, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PS, SI, dan PT Liga Indonesia Baru LIB selaku operator Liga langsung mengambil sikap tegas menghentikan kompetisi BRI Liga 1 2022-2023 selama sepekan. Supporter senior Bali United, Kade Indra Gung Genji, mendukung keputusan pemberhentian Liga untuk sementara bahkan ia juga berharap ini menjadi pembelajaran untuk supporter bahwa rivalitas sejatinya hanya tersaji 90 menit di lapangan. Atas dasar kemanusiaan, bukan persoalan laga Persita Tangerang versus Bali United 6 Oktober mengalami penundaan. Ya, kita tunggu saja keputusan PSSI karena kita sedang berduka atas meninggalnya supporter Arema. Semoga ini sebagai pembelajaran bagi supporter di Indonesia, khususnya dalam hal ini di Malang. Bahwa nyawa dan keluarga lebih penting dari klub sepak bola. Ya, Liga layak di-stop kalau bisa menunggu supporter saling berdamai agar tragedi ini tidak terulang lagi. Ungkap Gung Genji kepada Tribun Bali pada Minggu 2022. Di samping itu, Gung Genji berharap tragedi ini tidak berimbas pada perjalanan timnas yang sedang on fire di bawah asuhan Sintayong. Selain itu, Indonesia juga bersiap menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Semoga tidak dibanet oleh FIFA, ujarnya. Bagi Gung Genji sepanjang sepak terjangnya di dunia supporter, tragedi ini merupakan kasus paling parah. Bahkan tragedi Kanjuruhan menjadi salah satu tragedi kasus kematian supporter terbesar di dunia, melebihi kengerian tragedi His Bro Rook di Inggris tahun 1989 silam. Di balik tragedi ini sejatinya menonton sepak bola Indonesia di stadion mulai digandrungi wanita dan anak-anak. Gaung tribun ramah wanita dan anak seketika tercoreng atas tragedi ini. Salah satu supporter wanita Bali United, Rossi, yang sering melakoni away day ini, mengaku meskipun tragedi ini menjadi tragedi terparah dunia, namun tidak mengurungkan niatnya untuk tetap hadir di stadion mendukung Bali United ke depannya. Saya tidak takut untuk menonton di tribun stadion, karena supporter Bali United tidak pernah ada masalah sama supporter di luar Bali. Saya tahu berita tadi pagi yang memakan korban yang sangat banyak, sumpah sangat disayangkan. Ungkapnya, Rossi sebagai penonton perempuan berharap tragedi ini menjadi evaluasi dan dibenahi segala prosedur yang ada, dan Liga memang layak diberhentikan sementara. Rossi mengkhawatirkan tragedi ini berdampak pada sepak bola nasional mendapat sanksi FIFA. Sebagai pecinta sepak bola, semoga ke depan tidak terjadi lagi tragedi seperti ini. Harus jadi supporter yang dewasa. Selain itu, keamanan juga harus diperketat lagi. Laga layak di-stop dulu sampai evaluasi dan prosedur sampai selesai, dan sampai aman, ujarnya. Itu yang saya takutkan FIFA akan membekukan ini tragedi berdarah sepanjang masa dalam sejarah, pungkasnya. Salah satu supporter senior Bali United, Baligun Yokohama, berpesan bahwa ke depan supporter tidak perlu bereaksi berlebihan saat tim yang didukungnya kalah di kandang sendiri, menjadi supporter harus dewasa. Harusnya menjadikan supporter Bali United baru meter. Saat Bali United kalah dengan arema di Stadion Dipta, supporter Bali tidak bereaksi berlebihan. Sepak bola adalah hiburan, bukan tawuran. Liga masih awal, ujarnya. Ia juga mengkritisi tindakan responsif aparat yang mengeluarkan gas air mata, padahal tidak diperbolehkan dalam sepak bola. Ini merupakan tragedi sepak bola terparah di Indonesia. Bahkan dunia, ratusan orang meninggal seketika berebut keluar stadion, berdesakan, terinjak-injak, kekurangan oksigen. Mereka malah saling menyalahkan. Kapan kita harus bangkit? Damai. Saya sebagai supporter di Bali, cara berpikirnya belajar hidup damai dengan sepak bola. Sepak bola hiburan. Kekecewaan itu hanya sesaat. Kita dukung untuk bangkit kembali meski kalah. Ini tragedi terparah. Ini kejadian spontan, respon atas kekalahan. Ujarnya. Baligun mengaku setuju. Liga dihentikan sementara. Namun jika sampai dibekukan, maka sangat merugikan klub sepak bola. Saya sangat setuju Liga di stop sementara untuk menghormati. Rasa dukacita kepada penonton yang tak bersalah. Kalau seminggu masuk akal, tapi jika terus dibekukan, maka bisa merugikan klub lain dan Liga Indonesia. Hukuman berat bisa diberikan kepada atau supporter bersangkutan, bukan klub lain ikut kena getahnya. Bisa melumpuhkan pembangunan olahraga dan ekonomi. Ujarnya. Menurutnya, Indonesia juga harus pintar pasang badan kepada FIFA. Apalagi saat ini Indonesia peringkatnya baru saja naik setelah menang dalam FIFA Match Day melawan Kuragao. Jika FIFA membekukan kita, tidak bisa mengomong apa-apa. Itu kebijakan mereka. Kita cuma bisa banding dan memohon jangan sampai lama dibekukan sangat lama. Padahal tahun depan juga menjadi tuan rumah piala dunia. Isu terburuk bisa dicabut rencana itu. Itu sangat mengecewakan. Presiden dan PSSI harus bergerak cepat. Harus berjuang demi sepak bola Indonesia. Ungkapnya. Kata pelatih Bali United soal tragedi kanjuruhan. Sepak bola seharusnya jadi hiburan buat supporter. Dikutip dari tribun, bali.com pelatih Bali United Stefano Cugura atau yang akrab di Sapa Koceteko turut berbela Sungkawa terhadap peristiwa duka yang terjadi di sepak bola Indonesia. Yaitu tragedi kanjuruhan. Tragedi kanjuruhan terjadi saat Arema FC menjamu persebaya Surabaya pada hari Sabtu 1 Oktober 2022 malam yang berakhir dengan skor 2-3. Hal ini memicu kekecewaan supporter hingga terjadi kericuhan di Stadion Kanjuruhan Malang. Dilansir dari situs resmi Bali United pada 2 Oktober 2022, Koceteko menyayangkan peristiwa duka ini kembali terjadi di Indonesia. Sebelumnya saat pramusim, dua supporter Persi Bandung juga dinyatakan meninggal dunia. Kini saat pekan ke-11 BRI Liga 1 2022-2023 yang mempertemukan dua tim besar dari Jawa Timur kembali memakan korban. Situasi sangat buruk buat nama sepak bola Indonesia di dunia, kata Koceteko, seperti dilansir dari baliyunited.com pada 2 Oktober 2022. Tahun ini di Piala Presiden sudah meninggal dua supporter dari Persib. Tambahnya, belum ketemu solusi buat organisasi di dalam sama di luar stadium untuk lebih bagus buat tidak terjadi lagi, ujar Koceteko. Peristiwa yang memakan korban di sepak bola Indonesia ini menjadikan sejarah kedua berdarah di dunia. Total terbesar yang memakan korban dari suatu kompetisi sepak bola terjadi pada 24 Mei tahun 1964 yang terjadi di Stadion Estadio Nasional Lima, Peru yang menewaskan 328 korban jiwa. Teko yang pernah menangani persebaya Surabaya awal karirnya di Indonesia ini mengakui bila seharusnya supporter datang untuk mendapat hiburan, bukan ancaman. Apalagi kehilangan nyawa yang meninggalkan keluarga di rumah. Sepak bola seharusnya adalah hiburan buat supporter yang datang buat nikmatin pertandingan dan selesai pertandingan pulang ke rumah dengan aman. Jelas Koceteko. Pelatih yang sukses meraih tiga trofi Liga 1 di Indonesia berharap agar semua supporter tim sepak bola yang ada di Indonesia lebih dewasa. Dia menyadari bila hasil sepak bola adalah tiga hasil yang harus diterima. Harapan untuk semua supporter lebih dewasa datang ke stadium cuma buat nikmatin pertandingan dan balik semua ke rumah dengan aman. Supporter harus bisa menerima tiga hasil yang ada di dalam sepak bola yaitu menang, seri, atau kalah tutup Koceteko. Tragedi Kanjuruhan berawal dari tim Arema FC kalah dari tim Persebaya dengan skor 2-3 dalam laga pekan ke-11 BRI Liga 1 2022-2023. Kekalahan Arema di kandang sendiri ini menumbuhkan kekecewaan pada supporternya. Para supporter yang tak terima mencoba menerobos masuk ke lapangan. Kekecewaan para supporter Arema ini pun tak terkendali hingga menyebabkan kerusuhan besar. Kronologi kerusuhan pertandingan Arema FC melawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan. Kekalahan tim Arema menyebabkan para supporternya kecewa. Dilansir dari Tribun News setelah laga berlangsung pemain Arema dan Persebaya juga tidak sempat memberikan salam penghormatan. Supporter yang merasa tak terima pada kekalahan malam itu mencoba menerobos memasuki area lapangan. Dikutip dari Tribun Jatim.com Kapolda Jawa Timur Irjen Polisi Niko Afinta menyampaikan bahwa alasan para supporter Arema FC turun ke lapangan dikarenakan ingin mencari pemain dan ofisial Arema FC. Mereka bermaksud menanyakan ke pemain dan ofisial kenapa sampai kalah melawan Persebaya ucap Irjen Polisi Niko Afinta Minggu 2 Oktober 2022. Para supporter yang rusuh dan mencoba menerobos lapangan membuat para petugas kewalahan. Mereka tak hanya menerobos lapangan tetapi juga melakukan perusakan fasilitas dalam lapangan hingga penyerangan pada petugas keamanan yang berjaga. Akhirnya, para petugas mencoba melakukan upaya pencegahan dan pengalihan. Puncaknya, para petugas keamanan menembakkan gas air mata pada para supporter. Penembakan gas air mata saat itu menyebabkan kepulan asap para supporter pun menumpuk di satu titik dan berdesakan. Kepulan asap membuat para supporter kekurangan oksigen dan sesak nafas. Kapolda Jawa Timur juga menyampaikan bahwa tim gabungan yang bertugas sudah berusaha melakukan upaya penolongan dan evakuasi ke rumah sakit. Siaran kata kita Radio kata kita Radio kata kita terima kasih. Terima kasih.